Sebagai direktur di sebuah perusahaan swasta, Victor Tambacong selalu sibuk, bahkan jarang berada di rumahnya di salah satu kompleks perumahan elit di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seperti malam itu, Jumat 13 September 2019, Victor berada di sebuah restoran di Kelapa Gading bertemu kenalannya seorang pria bernama Bayu dan teman Bayu yang bernama Johannes. Ketika mereka mengobrol, tiba-tiba HP Bayu berdering. Pria itu menjawabnya dan tampak gelisah. Dia lalu berkata kepada Victor, Pak, ayah saya sakit. Saya harus segera pulang. Boleh pinjam mobil bapak untuk membawa ayah saya ke rumah sakit? Victor mengiyakan. Namun terlebih dulu, mereka harus mengantar Victor pulang. Ketiga pria itu pun naik mobil. Victor yang menyetir, sedangkan Bayu duduk di sebelahnya dan Johannes duduk di belakang. Di tengah perjalanan, mendadak Bayu bilang, saya mual mau muntah. Victor langsung menghentikan mobil di pinggir jalan. Bayu pun keluar. Nah, di saat itulah, tiba-tiba Johannes yang duduk di belakang menikam leher Victor berkali-kali dengan sangkur. Victor terkejut. Dia berusaha melawan sekuat tenaga. Pria itu langsung menginjak gas. Mobil melaju. Johannes yang masih berada di mobil panik lalu melompat keluar. Sementara itu, Victor terus memacu mobil menuju rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading. Luka-luka di lehernya cukup parah hingga dirinya harus menjalani operasi. Selama empat hari, Victor dirawat di rumah sakit. Penikaman yang dialami Victor dilaporkan ke polisi. Menurut Victor, Bayu terlibat. Tapi dia bingung sebab merasa dirinya tidak punya masalah dengan pria itu. Selama ini, hubungan mereka baik-baik saja. Polisi pun memburu Bayu dan berhasil meringkus pria itu. Dari pengakuan Bayu, terbongkarlah sebuah skandal tentang harta, tahta, dan wanita. Begini ceritanya. Pada April 2018, di sebuah acara multi-level marketing yang diselenggarakan di Kota Batu, Jawa Timur, disanalah pertama kali Bayu Hiasulistiawan bertemu seorang wanita bernama Yuliana. Saat itu, Bayu merupakan koordinator acara, sedangkan Yuliana peserta. Mereka bertukar nomor HP dan sejak itu kerap berkomunikasi meskipun tinggal beda kota. Bayu di Surabaya, sedangkan Yuliana di Jakarta. Kurang lebih setahun kemudian, pada Mei 2019, Yuliana mengenalkan Bayu pada suaminya, Victor. Kebetulan Victor sedang membutuhkan tenaga sopir dan Bayu pun diterima sebagai sopir kantor. Bayu kos di kawasan Kelapa Gading, masih satu kawasan dengan tempat tinggal Yuliana. Karena kini mereka tinggal berdekatan, Yuliana pun makin sering curhat. Pernikahanku tidak bahagia, suamiku sering selingkuh, keluh Yuliana pada si sopir Bayu. Wanita itu curhat berkali-kali, baik saat bertemu langsung maupun lewat HP. Hubungan dirinya dengan Bayu semakin intim sehingga mereka berpacaran. Meskipun kemudian Bayu hanya bertahan dua bulan sebagai sopir Victor karena menurutnya gajinya kecil, tapi hubungannya dengan nyonya bos bukannya berhenti, malah semakin hot. Mereka berkali-kali berhubungan intim, baik di hotel maupun di kos-kosan Bayu. Biasanya mereka melakukannya siang hari ketika anak-anak Yuliana sedang sekolah dan sang suami Victor sedang di kantor. Bayu juga sering mendapat kiriman makanan dari Yuliana. Karena Yuliana bolak-balik bilang tidak happy dengan pernikahannya, Bayu mengusulkan, cerai saja, Yuliana menolak sebab dirinya tidak mau kehilangan harta. Namun ketika kemudian Yuliana mengetahui Victor terang-terangan membelikan apartemen untuk selingkuhannya, kesabaran wanita itu pun habis sudah. Ketika melihat tayangan berita di TV tentang kasus Aulia Kesuma yang membunuh suaminya, niat Yuliana timbul untuk menghabisi Victor. Caranya dengan meracun sang suami dengan Sianida. Mendengar hal itu, Bayu mendukung dan bersedia mencarikan Sianida. Biayanya 30 juta, katanya pada Yuliana. Tapi masalahnya sekarang Yuliana tidak punya uang. Wanita itu pun putar otak. Di bulan Juni 2019, dia mengambil uang tunai sebesar 8.000 dolar Singapura atau sekitar 80 juta rupiah dari tas suaminya tanpa seizin pria itu. Pada saat yang sama, dia juga mengambil kartu ATM City Bank Singapura milik suaminya dan memberikannya kepada Bayu berikut nomor PIN. Yuliana kemudian menugaskan Bayu pergi ke Singapura. Tujuannya, pertama, untuk mengintai Victor sebab Yuliana menemukan tiket opera di Singapura yang dibeli suaminya untuk dua orang. Kedua, untuk menarik uang di ATM City Bank Singapura sebesar 3.000 dolar Singapura atau sekitar 30 juta rupiah. Bayu pun berangkat ke Singapura. Namun dia tidak melakukan tugas pertama, tapi melakukan tugas kedua dan mengambil uang tunai dari ATM sebesar 3.000 dolar Singapura. Nah, dengan uang 3.000 dolar Singapura atau sekitar 30 juta rupiah itu, Bayu membeli potasium cyanida lewat situs online yang harganya cuma 240.000 rupiah. Pria itu kemudian meracek racun tersebut dan memberikannya kepada Yuliana untuk dicampurkan ke makanan atau vitamin Victor. Tapi ditunggu-tunggu, Yuliana ciut. Dia tidak berani melakukannya. Akhirnya, dia mengembalikan racun itu kepada Bayu yang menyimpannya di kamar kosnya. Yuliana yang ketakutan dan banyak pikiran jadi susah tidur. Bayu minta uang kepadanya kurang lebih 2 juta dan membelikannya obat penenang. Sebagian obat itu diberikannya kepada Yuliana dan sebagian lagi disimpannya di kamar kosnya. Dan demikianlah karena rencana meracun Victor gagal, Bayu mengusulkan memakai jasa ekseputor. Lewat HP, dia pun menghubungi temannya Bongki di Surabaya yang bekerja di nightclub. Ki, kamu bisa bunuh orang nggak? Bisa, jawab Bongki. Berapa bayarannya? Tanya Bayu. 200 juta, jawab Bongki. Setelah berpikir-pikir, Bayu pun berinisiatif mengatakan ke Yuliana biaya eksekutor 300 juta. Rencananya sisanya akan masuk kantongnya sendiri. Tapi Yuliana tidak punya uang tunai sebanyak itu. Jadilah kemudian wanita itu menggadaikan mobil dan menjual perhiasan miliknya. Ditambah dengan uang 80 juta yang pernah diambilnya dari tas suaminya Victor, akhirnya berhasil terkumpul 300 juta. Uang itu kemudian diberikannya kepada Bayu. Sementara itu, Bongki merekrut teman-teman yang bisa membantunya yakni Andre alias Libex, Iman, dan Johannes. Kepada Bongki, Bayu memberikan DP 100 juta. Sisanya yang 100 juta lagi akan dibayarkan setelah aksi pembunuhan selesai. Demikian janji Bayu. Hari eksekusi pun ditetapkan Jumat 13 September 2019. Namun seperti telah diceritakan sebelumnya, aksi pembunuhan itu gagal dan meski terluka parah, Victor berhasil kabur ke rumah sakit dan diselamatkan. Kejadian itu pun dilaporkan ke polisi yang kemudian mendatangi Victor di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading. Victor menduga Bayu terlibat dan aksi itu bukan perampokan, melainkan upaya pembunuhan sebab tidak ada barang-barang berharga miliknya yang dirampas. Siapa Bayu? Tanya polisi. Mantan sopir kantor dan kenalan istri saya. Jawab Victor. Victor juga menyampaikan pada polisi hubungannya dengan istrinya Juliana tidak harmonis. Polisi pun segera memburu Bayu. Dan pada 17 September 2019, empat hari setelah kejadian, polisi berhasil meringkus Bayu di Bali. Polisi juga berhasil menyita uang tunai 70 juta yang merupakan sisa biaya eksekutor yang dipakai Bayu berfoya-foya selama di Bali. Selain itu, polisi juga menyita HP yang dipakai Bayu berkomunikasi dengan Juliana. Ketika polisi menggeledah kamar kos Bayu di Kelapa Gading, Jakarta, mereka menemukan potasium cyanida yang dibungkus plastik dan puluhan butir obat penenang. Polisi kemudian mengintrogasi Bayu. Pria itu mengaku Juliana terlibat dalam rencana pembunuhan Victor, suaminya sendiri. Polisi pun segera meringkus Juliana di rumah orang tuanya di Jakarta. Dan barulah pada akhir Oktober 2019, polisi berhasil meringkus Johannes Roland Sebenan yang menikam leher Victor. Sedangkan pelaku lainnya yakni Bongki, Andre alias Libex dan Iman, Buron, dan masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang. Kasus percobaan pembunuhan Victor tambacong digelar di pengadilan negeri Jakarta Utara. Bayu merupakan pengatur senario alias dalang dengan cara pura-pura mual dan muntah, hingga mobil berhenti dan memberikan kesempatan kepada eksekutor untuk melakukan aksinya terhadap Victor. Di persidangan, Juliana mengaku pernikahannya dengan Victor tidak bahagia sebab Victor sering selingkuh. Bayu pernah menyarankan untuk cerai tapi Juliana menolak. Sebabnya kalau bercerai, harta akan dibagi dan dinikmati orang lain. Sedangkan menurut Juliana, selama ini dirinya lah yang berjuang dari bawah menemani Victor saat pria itu kuliah di Australia. Bahkan setelah menikah pun, mereka masih sempat tinggal di rumah orang tua Juliana. Juliana mengatakan sebenarnya dia tidak yakin aksi pembunuhan akan berhasil. Terbukti rencana pertama dengan cara meracun gagal. Namun Bayu meyakinkannya dan kemudian menyewa jasa eksekutor untuk menghabisi Victor atas biaya Juliana. Menurut Juliana, dia bilang ke Bayu, meski Victor nantinya tewas, dirinya tidak akan menikahi Bayu sebab Juliana sudah punya anak. Di persidangan, Victor membenarkan dirinya dikenalkan pada Bayu oleh Juliana sang istri. Victor pernah mempekerjakan Bayu sebagai sopir kantor. Victor mengaku pernikahannya dengan sang istri Juliana tidak harmonis. Sejak 4 bulan terakhir, mereka tidak lagi berhubungan intim. Karena hal itu, Victor kemudian berhubungan dengan beberapa wanita lain yang akhirnya bikin Juliana cemburu. Victor tahu dirinya kehilangan uang tunai 8.000 dolar Singapura atau sekitar 80 juta rupiah yang diambil dari tasnya. Dia juga tahu ada orang yang menarik uang sebesar 3.000 dolar Singapura dari rekeningnya. Dan hanya Juliana yang tahu pin kartu bank miliknya. Tapi ketika Victor menanyakan hal itu kepada Juliana, istrinya itu membantah telah mengambil uangnya. Pada Agustus 2019, Victor juga menemukan bon pembayaran atas nama pasien Bayu Hiya Sulis Tiawan di sebuah rumah sakit. Yang saat itu opname karena demam berdarah. Dan biaya rumah sakit itu dibayar seluruhnya dengan kartu kredit milik Juliana. Yang cukup mengejutkan adalah pengakuan Victor yang mengatakan dirinya memiliki asuransi jiwa. Tidak tanggung-tanggung senilai 8 miliar rupiah. Victor memang mendaftarkan dirinya ikut asuransi jiwa. Dia ingin jika suatu saat dirinya meninggal, anak istrinya tidak terlantar dan tetap bisa hidup berkecukupan dengan asuransi jiwa senilai 8 miliar itu. Victor mengatakan Juliana tahu tentang asuransi jiwa itu. Menurut Victor, jika dirinya meninggal, maka uang asuransi akan jatuh ke tangan Juliana sepenuhnya sebab kedua anak mereka masih di bawah umur. Dan yang mengejutkan lagi, di persidangan Victor mengatakan dirinya memaafkan semua kesalahan Juliana dan keempat eksekutor. Dia yakin semua perbuatan yang dilakukan mereka karena pengaruh buruk Bayu. Di persidangan turut hadir Johannes Ronald Sebenan, pelaku yang menusuk leher Victor berkali-kali. Johannes bilang, Saya tidak kenal Victor. Saya pertama kali bertemu dengannya saat bersama Bayu di sebuah restoran di Kelapa Gading. Menurut Johannes yang berasal dari Maluku itu, semuanya berawal pada akhir Juli 2019. Saat itu, dirinya diajak Libex menemui teman mereka bongki di Surabaya. Katanya ada kerjaan jadi debt collector. Mereka pun berangkat dari Maluku menuju Surabaya naik pesawat terbang menggunakan tiket yang dibelikan bongki. Di Surabaya, empat orang bertemu yakni dirinya, bongki, Libex, dan Iman. Pada 1 Agustus 2019, mereka berempat berangkat ke Jakarta. Di Jakarta, menurut Johannes, bongki membagikan uang muka pada mereka 25 juta. Sedangkan sisanya 25 juta lagi akan dibayarkan setelah berhasil melakukan tugas yang ternyata adalah tugas membunuh seorang pria bernama Victor. Selama berada di Jakarta, mereka tinggal satu kamar di rumah kos tak jauh dari Kelapa Gading yang sudah disewa bongki. Untuk biaya hidup sehari-hari, mereka menggunakan uang pembagian yang telah diberikan bongki. Menurut Johannes, bongki bertemu Bayu empat kali. Pertama, di sebuah restoran di Kelapa Gading. Saat itu, Bayu bercerita Yuliana, istri Victor, pernah berencana membunuh Victor dengan Sianida, namun gagal sehingga memutuskan menyewa jasa eksekutor. Pertemuan kedua, di rumah Yuliana di Kelapa Gading. Dan pertemuan ketiga, pada 11 September 2019, keempat eksekutor bertemu Bayu di sebuah kamar hotel di Kelapa Gading. Dan disanalah direncanakan cara membunuh Victor. Saat itu, Bayu bertanya, Siapa yang mau ikut dengan saya bertemu Victor? Bongki dan Libex kemudian menyuruh Johannes ikut dengan Bayu. Apa tugas saya? Tanya Johannes. Bayu menjawab, membunuh Victor. Bayu menjelaskan, Yuliana, istri Victor lah yang menyuruh membunuh suaminya sendiri karena sakit hati suaminya selingkuh. Kemudian, mereka pun melakukan pembagian tugas dan menyiapkan senjata pembunuh berupa dua pisau sangkur. Pada hari H, Jumat 13 September 2019, sekitar pukul 9.45 malam, Johannes dan Bayu bertemu Victor di sebuah restoran di Kelapa Gading. Saat itu, tujuan pertemuan sebab Victor ingin menawarkan pekerjaan kepada Bayu yang sebelumnya pernah jadi sopirnya selama dua bulan. Sementara Bayu, Victor, dan Johannes berbincang-bincang di dalam restoran, Bongki, Libex, dan Iman yang bersepeda motor mengintai dari luar restoran. 30 menit berlalu, HP Bayu berdering. Menurut pengakuan Johannes, sebenarnya telpon itu berasal dari Bongki yang menelpon Bayu dan pura-pura mengabarkan ayah Bayu sakit. Bayu pun bersandiwara dan bilang ke Victor, dia harus pulang dan mohon agar bisa meminjam mobil Victor untuk mengantar ayahnya ke rumah sakit. Victor bersedia, namun sebelum mobil diserahkan, Victor minta diantar pulang ke rumahnya. Mereka pun meninggalkan restoran dengan Victor mengemudikan mobil menuju rumah Victor. Bayu duduk di samping Victor dan Johannes di belakang. Sementara itu, Bongki, Libex, dan Iman membuntuti dengan sepeda motor. Karena Bayu merasa waktu belum tepat, dia mengulur waktu dan minta Victor mampir sebentar di sebuah hotel. Saya mau ngambil kamera yang tertinggal. Semua itu sebenarnya hanya akal-akalan Bayu. Tapi Victor tentu saja percaya dan menghentikan mobil di depan hotel. Saat itu sudah pukul 11.20 malam. Bayu dan Johannes selalu masuk ke toilet hotel dan di sana Bayu menelpon Bongki. Standby di belakang mobil Victor yang parkir di depan hotel. Kemudian Bayu dan Johannes kembali ke mobil Victor. Pada saat itu, menurut Johannes, dia lihat Bongki, Libex, dan Iman sudah menunggu di belakang mobil dengan jarak sekitar 50 meter. Victor, Bayu, dan Johannes pun melanjutkan perjalanan dengan mobil menuju rumah Victor. Namun di tengah perjalanan, Bayu pura-pura mual dan mau muntah. Victor pun segera menghentikan mobil di pinggir jalan, tepat di depan sekolah NJIS di Kelapa Gading Barat. Saat itu, jam menunjukkan sekitar pukul 11.30 malam. Menurut Johannes, suasana sekeliling agak terang oleh lampu jalan dan lampu kendaraan yang melintas. Bayu turun dari mobil dan sengaja tidak menutup pintu depan. Saat itu, dia memberi kode dengan cara mengangguk pada Johannes yang duduk di jok belakang. Saatnya beraksi. Johannes pun langsung menikam leher Victor dengan sangkur berkali-kali. Pada saat bersamaan, Iman masuk ke mobil ingin membantu. Tapi Victor berusaha melawan sekuat tenaga. Saat itu, mesin mobil masih menyala sehingga Victor berhasil menginjak gas dan kabur. Iman terpental keluar. Sedangkan Johannes masih di dalam mobil dengan memegang sangkur. Victor berteriak dan mengancam. Turun gak lu? Turun gak lu? Johannes panik dan membuka pintu mobil lalu melompat keluar. Dia jatuh terguling-guling di aspal. Liebex langsung menjemputnya dengan sepeda motor dan mereka pun kabur. Sementara itu, pelaku lainnya sudah terlebih dulu melarikan diri dengan sepeda motor masing-masing. Aksi pembunuhan gagal total. Menurut Johannes, dirinya sempat kabur ke Bekasi bersama Liebex. Keempat eksekutor sempat melakukan pertemuan di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selanjutnya, Johannes kabur naik bus ke Surabaya. Lantas dua minggu kemudian, naik kapal Pelni ke kampung halamannya di desa Ohitel, Maluku Tenggara. Pada malam 26 Oktober 2019, polisi akhirnya berhasil meringkus dirinya di Ambon. Demikian pengakuan Johannes. Lalu bagaimana keputusan Majelis Hakim? Karena tidak ada korban jiwa, Majelis Hakim menjatuhkan vonis cukup ringan. Juliana di vonis 1 tahun 6 bulan. Hal-hal yang meringankan, dirinya menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. Selain itu, sang suami Victor telah memaafkan semua perbuatannya. Sedangkan Bayu di vonis 5 tahun 6 bulan. Hal yang meringankan, dia terus terang mengakui perbuatannya. Dan Johannes yang telah menusuk Victor, dijatuhi vonis 7 tahun. Hal yang memberatkan, sebab sebelumnya dirinya sudah pernah dihukum. Sehubungan dengan kejahatan mereka, Bayu dan Juliana bersedia di wawancarai media. Mungkin Anda punya keyakinan bersama dengan pelaku BHS ini juga? Yakin dalam hal apa? Untuk bisa sampai membunuh atau berhasil begitu? Saya sudah, saya sudah tidak yakin. Makanya waktu pencobaan pertama lewat racun itu saya sudah tidak mau. Waktu pencobaan itu sebelum hari ekskusi pun saya sudah beberapa kali minta dibatalin. Tetapi pelaku bilang tidak boleh, tidak bisa, dengan berbagai macam alasan. Bahkan yang terakhir, pelaku itu marah besar sama saya karena saya minta batalin. Dan saya yang diancem. Sebelumnya apa sih yang dikatakan oleh BHS? Maksudnya, apakah dia menginginkan sesuatu dari aksinya ini? Dia cuma bilang mau hidup bersama saya. Walaupun tanpa ikatan. Dan Anda menerima itu? Enggak juga. Mengapa sampai nekat untuk menghabisi nyawa dari korban ini? Ya, hubungan. Dari kedekatan hubungan yang berlangsung terus-menerus. Intensinya pertemuan. Ya, saya tidak pungkiri lah. Saya tidak pungkiri, saya pun menginginkan beliau. Secara normal, saya pun ya itu tadi. Love is blind. Padahal saya pun jauh cinta ke beliau. Dan yang saya yakini beliau pun pada saat tersebut seperti itu ke saya. Sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa kapan-kapan. Sampai jumpa kapan.